Hai dengar baik-baik disini nah disini juga agar baik-baik Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk segenap Eh sahabat-sahabat teropong dimanapun anda berada kembali bersama saya Bang Kikuc dengan Bang Saripudin hari ini kita sedang berada di daerah Tompobulu kecematan Tompobulu ya Kabupaten Maros namanya juga Tompobulu berarti kita ada di atas di puncak ketinggian jadi seperti apa nanti ketinggiannya nanti kita saksikan ya dan pada saat ini kita berada di acara jelajah alam teropong kikuc kikuc jadi jelajah alam dimana namanya saja jelajah alam berarti kita akan menelusuri tempat-tempat yang mungkin yang dianggap tempat-tempat yang dianggap punya ciri khas tersendiri bisa jadi dia itu adalah tempat yang indah bisa jadi dia itu adalah tempat yang punya sejarah bisa jadi disitu ada tempat-tempat ada sesuatu yang unik yang bisa menjadi bahan untuk dibagikan jadi kita berada di daerah Baroro jadi kita berada di daerah Baloro yang ada di Dusun Tombolo yang ada di Dusun Tombolo kecematan Tompobulu Dusun Tombolo desa Tompobulu kecematan Tompobulu Kabupaten Maros dan tentunya pada saat ini ada satu daerah di sini di daerah Pegunungan Baloro ini di Pegunungan Baloro ini ada sesuatu yang unik dan ada juga sebenarnya di sini yang pernah kita datangi ada air terjung perawan jadi cari nanti di link YouTube kami ini di linknya nanti akan saya cantumkan air terjung perawan disitu tidak jauh dari sini ada sekitar tidak berapa kilometer dari sini ada juga air terjun tujua disini sekitar sini juga dan ada juga apa lagi namanya tidak ada air terjun cuma dua cuma dua air terjun tujua dengan air terjung perawan jadi nanti saya akan sertakan linknya dan ada yang lebih menarik lagi yang bikin penasaran dan baru-baru juga saya tahu ada satu tempat disini kalau kita berjalan di atas tanah disitu pokoknya ada lokasi kalau kita berjalan disitu itu akan bunyi-bunyi berdengung seperti gendang jadi akan berdengung seperti gendang nah itu kan saya jadi penasaran pasti penasaran juga juga jadi kalau untuk melihatnya sebentar berarti tetap ikuti channel ini dan jangan lupa subscribe supaya perjalanan-perjalanan selanjutnya kita tidak ketinggalan jadi seperti apa nanti disana lokasi yang ada di di belakang rumah ini di belakang rumah ini ada satu tempat yang tadi saya sampaikan kalau kita berjalan akan seperti berdengung-berdengung ada bunyi-bunyi kayak gendang jadi itu bikin penasaran dan kita ada di rumah-rumah kebun ini rumah-rumah kebun di atas puncak bukit dan di atas bukit ada sawah itu adalah sawah yang di belakang sawah sawah dan kebun jadi saya ditanya jadi saya ditanya ini sawah di atas gunung ini sawah tak ada hujan jadi saat musim hujan turun maka akan baru di kerja bahasa Estoyู่ sore ERO berbeda berbeda jadi ceritanya kita akan pergi melihat tempat yang saya maksud tadi salah satu tempat yang cukup unik aduh kok berkelah gara-gara apa ya kita berada di atas puncak atas bukit guys ada ada anunya disitu ada cerita tersendirinya itu lokasi menurut menurut ada sih di bilang orang tua itu dulu dia semacam dibawa tanah itu ada bilang ada batu bara ada bilang semacam semacam bahan bakar minyak minyak bumi minyak bumi kata orang-orang dulu tapi tidak pernah ada pihak-pihak yang mungkin pergi mengecek kebenaran dari cerita itu tidak pernah kalau kalau di jalan ada tidak apa tersebut begini oh daerah sini oh daerah sini oh ini coba coba beda beda sama tanah-tanah biasa cerita sana jadi bunyinya memang kayak gendang beda kalau disini gitu beda ini suara sepatu suara suara dengar baik-baik disini disini dengar baik-baik dengar baik-baik dengar baik-baik beda ada kayak gendang ada sebiasa disini sudah tidak ada disini kayak kosong di bawah kayak kosong di bawah banyak ini ada air ada air air dari mana dari meresap dari batu di bawah di bawah kayak bersama begini bagaimana menurut Anda terkait apa yang barusan fenomena alam yang terjadi di daerah ini nah ini kalau disini kan tidak tidak nah tidak jadi ada itu tadi tempat sebesar jadi kita mencari cari anu ini cari bunyi oh ini ini ntar lain bunyinya kasih anu ini 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 coba kayak gendang kayak semacam kosong di bawah kayak ada ruang kosong di dalam kayak ruang kosong beda toko disini beda disitu tadi beda keras sekali tadi disitu kalau ini namanya sini sini gendang gendang oh ini 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 itu ini gendang gendang kanan Masya Allah benar-benar coba jadi menurut prediksi dari orang yang mungkin ceritanya orang disini bahwa disini ada ruang ada ruang kosong dibawa sini yang mungkin semacam batubara atau mungkin minyak bumi semacamnya minyak mentah dibawa sini sehingga seperti itu tapi menghanu juga sih sebenarnya kalau dipikir secara logika kalau memang berlubang di bawah ini kenapa tidak runtuh kenapa runtuh terus gimana ya untuk menganalogikannya itu agak sulit juga di memang unik bagaimana unik betul kan jadi namanya apalagi namanya ini gandrang-gandrang jadi ini ganrang-gandang ada di pegunungan Baloro yang ada di desa di Dusun Tombolo di Dusun Tombolo di Dusun Tombolo Desa Tompobulu kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros asal lain daripada ini mumpung saat ini berhubung saat ini kita berada di puncak bukit pemandangannya karena disini juga lumayan indah dan salah satu keunikan di tempat ini di tempat ini seperti yang kita lihat ya seperti yang kita lihat di sini kosong tidak ada semacam yang tumbuh di atasnya yang ada tidak cuma rumput tidak ada beda dengan ini ini kalau ini kan semacam rumput ilalang ini sekelilingnya itu ada rumput ilalang sekelilingnya ada di sekelilingnya di sekeliling ini ada rumput ilalang cuma untuk daerah seperti ini yang gendang-gendang ini yang bunyi-bunyi gendang itu tidak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati oke sahabat teropong sekian dulu untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Pada acara Jelajah Alam teropong Kikoc Kikoc Bersama dengan rekan kita Bang Saripudin Kami ucapkan Sampai ketemu kembali Di lain waktu dan di lain kesempatan Dan tentunya Dengan acara-acara yang lebih menarik lainnya Jangan lupa di subscribe Channel kami sebagai tanda Bahwa anda telah mendukung Dari mendukung kami Dengan subscribe Karena subscribe itu juga adalah Sesuatu yang gratis, tidak perlu anda bayar Jadi silahkan subscribe Itu sebagai bentuk Dukungan dari anda Jadi tanpa dukungan dari teman-teman semua Siapalah kami ini Kami ini hanya seorang Yang suka jalan-jalan dan suka berbagi Oke Sampai ketemu lagi kembali Bersama teropong Kikoc Kikoc